Terungkap penampakan rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J pada selasa 30 Agustus. Rumah mantan Kadif Propam Polri Regen Verdi Sambo itu terlihat mewah. Beginilah suasana dalam rumah Verdi Sambo saat proses rekonstruksi. Diketahui rumah pribadi Verdi Sambo menjadi salah satu tempat rekonstruksi Brigadir J. Selama rekonstruksi berlangsung terlihat isi dalam rumah pria yang sempat berpangkat irjen itu. Furniture rumah Verdi Sambo terlihat didominasi warna putih gading, krem, dan abu-abu. Dan lampu rumah juga terlihat hangat dengan nuansa kuning. Saat reka adegan ke-27 terlihat Verdi Sambo dan istrinya Putri Candrawati berada di sebuah ruang keluarga yang dikelilingi sofa mewah. Bahkan di samping ruangan keluarga tersebut terdapat lift. Pintu lift berwarna emas dengan kaca itu terlihat berada persis di depan sebuah pintu ruangan. Tersangka Brip KRR sempat melakukan reka adegan di depan pintu lift tersebut. Sementara tas mewah perempuan terpampang di rumah Verdi Sambo. Saat penyidik melewati sebuah lorem terlihat dua lemari mewah yang berdominasi dengan kaca. Dalam lemari itu terlihat puluhan tas mewah terpajang dengan rapi. Namun belum diketahui apakah tas-tas mewah itu milik Putri Candrawati. Diketahui rekonstruksi pembunuhan Brigadir Eje dilakukan di dua tempat yakni Desa Guling dan Kompleks Polri Durem III. Kepala Divisi Umas Mambus Polri Erujen Dari Prasetya mengatakan ada sekitar 78 adegan rekonstruksi yang akan berlangsung di dua tempat tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!